Kendalanya ada yang lumpuh, ada yang kayak gitu, atau memang perubahan. Cuaca? Cuaca, pepakan. Kalau belajarnya tragis, yang benar-benar nggak selamat itu sekitar 12-an. 12 ekor? Dari total kepala? 160-an kemarin. 160. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel ini guys. Kali ini saya akan kunjungan ke sebuah peternakan yang dulu pernah kami isi untuk kambing yang dipengemukan. Nah ini, kali ini saya akan berkunjung di tempatnya Mas Pur yang dulu pernah kita isi di Semarang Baru. Jadi teman-teman silahkan ikuti video ini. Simak sampai selesai. Karena saya dan Mas Dedy, Mas Turus akan cek di sana. Nanti kemudian saya akan bawa atau panen beberapa kambing yang kami rasa di sana sudah cukup untuk dipanen. Jadi guys, jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share. Tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 ini yang dulu kita isi yang dulu kita isi sekarang sudah normal, sudah bagus sudah besar-besar sudah sehat-sehat, sudah tidak ada yang sakit mata, sudah tidak ada yang pilak-pilak lagi ini dulu bibitnya 1.200.000 pengemuan dengan kapasitas 300 ekor ini pemula teman-teman beliau adalah bos di perkolaman utama di udang tapi merambah ke sini teman-teman untuk kelas pemula ini sudah berhasil teman-teman ini gelas berhasil mas pur dari yang kita habis ngisi itu sampai hari ini kendala yang jenangan alami di peternan ini apa mas pur kendalanya ada yang lumpuh ada yang kayak gitu ada yang lumpuh ya atau lumang perubahan cuaca cuaca, pepakan itu jenangan mengatasinya gimana atau memang jadi korban 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 ya akhirnya mati ya tahap mati tahap belajarnya tragis gitu mungkin harus harus belajarnya harus penuh dulu gitu dari sekian ratus yang jenangan masukkan ke kandang itu ada beberapa ekor yang tak terselamatkan atau yang enggak tertangani yang benar-benar enggak selamat itu sekitar 12-an 12 ekor dari total kepala 160-an kemarin 160 yang terakhir-terakhirnya alhamdulillah udah gak ketemu mungkin apa ya problemnya problemnya jadi teman-teman seperti itu karena kita ini berbisnis dengan nyawa mas pur ya jadi ya semua ada ada min plusnya lah ada resikonya ada min plusnya ada takdirnya ada takdirnya yang udah laku yang udah laku gak ada di omongin tapi anu dari 160 ekor itu jenangan berarti sudah jual ya mas ya sudah oh sudah jual gitu sudah jual ini kita enggak bahas untung bukan bahas untung mas pur tapi yang kira-kira jenangan keluarkan itu sudah berapa ekor mas pur 20 sama 9 32 32 ekor ini dari-dari sisi bisnis dengan kematian 12 ekor itu kira-kira sampai masih merasa kalau bawa peteraan ini untung atau atau tombok untung masih masih untung ya dari sisi bisnis mas pur ya gitu semoga aja yang yang lain nanti sehat amin 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 itu ketemu ya artinya tahap belajar jualan yang kemarin untungnya untuk perugian kematian lah kematian itu tinggal kita taruh lah ini yang mulai dari awal ya awal itu gimana namanya baru pemula pertama betul-betul tapi kalau untuk kendala pasar sendiri jadangan bagaimana pasarnya disini ya lokal pak lokal ya kalau yang pasar globalnya kan mas Deji iya ini yang ambil ini sementara untuk globalnya kan belum belum jalan tadi tadi saya dengar-dengar bisik-bisi ini mundirayu mas Deji biar tak nikmatin dulu pak prosesnya oke mas sekarang ngobrol ya gitu ini sekejik-kejik gitu dirayu guys biar tak nikmatin dulu prosesnya aaah dirayu guys gak boleh prosesnya dinikmatin dulu 2 jutaan 2 jutaan saya tahu ini ada apa 4 jutaan 5 jutaan gimana loh gimana mas gitu 5 jutaan 5 jutaan 6 jutaan di sini loh tadi sisi hiburannya itu ada tercapai jadi favoritnya ini ini berhasil loh mas Purgaes untuk tahap pemula pembelajarannya itu pasti ada tapi untuk kelas pemula emang sudah berhasil dengan sistem Mas Purini teman-teman tapi kalau untuk ini tadi yang kita bicarakan untuk jantan kalau untuk betina gimana mas perkembangan ini betina itu ya perkembangannya kayak gitu cuma kan kita belum tahu belum-belum mengalami keluar masuk keluar masuknya barang ya sebenarnya kalau sistem ternaknya ya mungkin sama aja namanya juga masih kambing kan pakannya ini karena kita belum-belum untuk ke breeding ya artinya kita baru tahap memelihara sampai sebatas bagaimana besarnya terus nanti pengeluaran belum belum mengalami jadi kalau ngomongin untung rugi kan bagaimana belum belum ada ini bisa kita belum tahu nanti diambilnya diambilnya berapa 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 karena kita belum bicara global sama mas jadi belum pernah mengomongin bahasa belum bahas masalah jual baru kita ngomongin beli dan pelihara tapi estimasinya tetap ada ke depan berapa bulan lagi dipelihara gitu ada ada ya saya target di 2 bulan di 3 bulan atau 4 bulan gitu nanti tinggal kita larinya ke pejantan apa ke betina diri diri gitu kalau breeding mungkin lokasinya belum siap harus intens kayaknya lihat-lihat dari yang petengah lain kalau breeding itu harus intens benar benar-benar karena memang harus 2 kali lipat cara penanganannya tapi kalau untuk kendala-kendala yang lain seperti pakan atau obat-obatan disini tercukup insyaallah cukup oke kita cek yang untuk yang betinaan mas emang gak kita ikuti mas pur ke lokasi betinaan karena ini sudah dirayu sama mas jadi sama mas pur mas anum mas tulus gak mental gak terayu kita ikuti aja nah ini untuk yang kelas betina ini betina ini yang betina mas ya ini sampai hari ini sudah dikandangin sudah berapa bulan mas ya ini ketemunya dua bulan dua bulan ya jadi kita juga belum ngerti perkembangan perkembangan ini perkembangan yang normal apa sudah ada perkembangan normal atau emang belum berkembang gitu maksudnya kita tanya langsung sama mas jadi yang seperti ini berkembang atau belum nanti kan baru ada recheck sementara perkembangan oh ini di harga sekian agar agar rencengen punya patoan ya untuk langkah kedepannya kita untuk putina apa jantan jadi ada standar bisnisnya kedepan kalau segi pemeliharaan ya sama hiburannya sama mau jantan om petina sama aja cuman dari sisi bisnisnya harus ada hitungannya iya cuman kalau pakannya agak lebih banyak dikit dari jantan iya ini guys jadi kadang sisa-sisa yang sini sisa-sisa ini pagi itu kita kumpulin masukin ke sini dulu oh gitu ya masukin ke sini nanti sore kayak gitu habis ini nanti kita tinggal tambahin lagi gitu oke mas pur semoga ini petenaan jendangan semakin berkembang karena ini tahap jendangan tahap pemula dan ini kalau di mata kamera saya jendangan sudah termasuk berhasil dengan 160 ekor dan sudah menjual jendangan masih ada kendala beberapa kematian itu satu hal yang wajar semoga kedepannya jendangan lebih sukses lebih berhasil doanya pak oke ternyata mas pur menghadapi kendala kematian itu mungkin pengaruh iklim atau emang ada kesalahan itu hal yang wajar karena beliau statusnya masih tahap pemula ya teman-teman gitu kita kembali ke rumahnya mas pur guys ya kita kembali ke sana istirahat dulu kita kita kembali kita istirahat sebentar jadi guys setiap kami di tempatnya mas pur ini setiap cek kambing setiap cek kandang selalu sambutannya seperti ini guys jadi menu yang yang istimewa disini bagi kami istimewa sih bagi saya istimewa soko aneh soko aneh serana nih guys udang ini beliau ini tempatnya udang nah ini teman-teman jadi oke guys jadi itu dulu kami akan bersantap makan siang dengan mas pur dan vanili semoga manfaat saya di wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati